Intro Saya mengenal sosok ini sejak kecil Sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia perfilman Indonesia Beliau memulai karir actingnya di tahun 1967 Lalu bertemu dengan kekasih hatinya Di dalam set film Yang juga melambungkan namanya Film pengantin remaja di tahun 1971 Bahkan mereka dikenal sebagai Romy dan Yulinya Indonesia Seperti nama karakter yang mereka perankan di film tersebut Telah membintangi lebih dari 50 judul film Beliau merupakan aktris yang produktif Dan berhasil meraih Piala Citra Sebagai aktris terbaik di tahun 1987 Melalui film Hari ini masih ada kereta yang akan lewat Kedisiplinan, keteguhan dalam berkarir Komitmennya ditambah dengan keluasannya dalam bersikap dan berkomunikasi Tidak saja dengan sesama pemain namun juga seluruh kru Membuatnya selalu dicintai Terbukti karirnya tidak meredup sedikitpun sampai sekarang Kiprahnya masih terus dinantikan sampai sekarang Bahkan setelah melewati lima dekade dalam berkarir Terbukti karirnya Terbukti karirnya Terbukti karirnya Saya merasa sangat terhormat dapat memberikan penghargaan Lifetime Achievement Award ini untuk beliau, Widia Wati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk apresiasi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada orang yang saya cintai. Terima kasih. 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 film. Saya percaya sekali dengan kata-kata ini karena saya sudah sering sekali dengar curhatannya Gina Esnur ya. Gina selamat malam Gina ya selamat malam untuk film keluarga Cemara sekalian ya saya promo ya ada-ada disini ya sekali lagi dan ini setiap bagian cerita harus dipertimbangkan sematang mungkin karena tidak boleh kehilangan esensi awal dari ceritanya inilah nominasi penulis skenario adaptasi terbaik dan nominasinya adalah Sidul The Movie Haji Rano Karno Jonathan Watimena dan juga Mbak Upi Teman Tapi Menikah Johana Titin Watimena Aruna dan Lidahnya oke langsung saja kategori penulis skenario adaptasi terbaik let's go ini konkret nih beneran aduh susah ya dan penulis skenario adaptasi terbaik Titin Watimena Titin Watimena Aruna dan Lidahnya adaptasi novel Aruna dan Lidahnya karya Laksmi Pamunca aplausos 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 oke bingung gini dari draft setelah baca draft 3 Edwin udah bilang sih kayaknya dapet Piala Citra ini skenario nya terima kasih Edwin buat kepercayaannya keyakinannya terima kasih Pak Lari Edi Dede terima kasih Laksmi Pamuncak terus tim penulis tim development skenario di Aruna Edward dan Ardis terima kasih juga buat semua pemain semua kru Aruna terima kasih banyak buat penjaga saya Bapak Rico Mangunsong terima kasih buat aduh ini kalau lupa besok saya japeri satu-satu ya jangan baper terima kasih buat keluarga saya buat teman-teman saya manajer saya Tika Injela Sandi buat Pilar penulis polim terima kasih secara khusus malam ini saya mau mengucapkan terima kasih buat beliau yang sudah mempercayakan saya untuk menulis skenario pertama kali yaitu Mas Rudy Sejarwo cepat pulih ya Mas kembali berkarya terima kasih untuk pembaca nominasi penulis skenario asli terbaik mari kita sambut Vino G. Bastian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam proses mengolah ide cerita menjadi sebuah naskah skenario adalah proses awal paling krusial dalam rangkaian panjang produksi sebuah film oleh karena itu para penulis yang masuk dalam nominasi ini tentunya kemampuan mereka dalam mengolah ide sudah tidak perlu diragukan lagi inilah penghargaan kategori penulis skenario asli terbaik dan nomininya adalah Andi Bakhtia Rusyuf Love for Cell bersama M. Irfan Ramli Ines Nur Mira Lesmana Riri Riza Ari Kriting untuk puluh dari ke pantai Kamila Andini Skala Niskala Moli Surya dan Rama Hadi dalam Marlina si pembunuh dalam empat babak Vera Faridia dalam Koki-Koki Cili Piala Citra Festival Film Indonesia 2018 kategori penulis skenario asli terbaik Moli Surya Ramadi Marlina si pembunuh dalam empat babak Terima kasih Sebenernya cuma butuh satu piala ya, kita bisa sharing. Jadi ini pertama kalinya Rama nulis skenario, jadi hubungan kita yang complicated sudah jadi tambah complicated lagi sejak dia ikut nulis skenario bareng saya. Sebenernya yang paling banyak nulis Molly sih sebenernya, saya cuma kena tukang komen lah setelah itu. Terima kasih buat cast and crew, terima kasih buat mas Garin yang dengan ide ceritanya. Waktu itu sebenernya lagi ngejuri FFI juga, jadi ini juga buat mas Garin dengan ide ceritanya yang hebat. Dan teman-teman semua yang sudah mendukung semua, juga buat Isabel, Fauzan yang udah nge-develop cerita ini bareng-bareng. Oke terima kasih, terima kasih diwan juri. Halo, selamat malam semuanya. Efek visual adalah sebuah metode yang memberikan kesempatan bagi film untuk lebih mengeksplor cerita menjadi semakin menarik. Tanpa dibatasi ruang, kadang di luar batas kewajaran, menembus imajinasi, namun masih bisa diterima oleh logika manusia. Inilah nominasi penata efek visual terbaik. Nominasinya adalah Kenery Project, kafir. Danny S. Kim, Teguh Raharjo, Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Gepeto Animation, 22 menit. Keli Kwi Caksono, Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut, Naga Geni, 212. Ex-Joe, Heri Kuntoro, Sultan Agung Tata, Perjuangan Cinta. Piala Citra Festival Film Indonesia 2018, kategori penata efek visual terbaik. Keli Kwi Caksono, Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut, Naga Geni, 212. Keli Kwi Caksono, Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut, Naga Geni, 212. Terima kasih kepada semua Dewan Juri FFI 2018 untuk apresiasinya. Saya di sini mewakili 90-an teman saya yang telah berdedikasi tinggi dan memperjuangkan semua banyak waktunya untuk film Miro Sableng. Terima kasih juga buat Mbak Sela Timoti, Life Like Pictures, satu kesempatannya, sama Bang Anto, Ari Anto Sinaga, atas hubungannya di waktu PUS pekerjaan ini. Dan juga untuk istri saya yang selalu men-support saya, dan dua energi saya di rumah, senyum pagi dan nyala cakrawala. Terima kasih buat semuanya. Dan semua kru film Wiro Sableng ini, terima kasih. Selamat malam. Dunia film adalah sebuah tempat pertemuan dan perpisahan. Kita bertemu, bertutur sapa, bekerjasama dengan orang yang baru kita jumpai, dan pada saatnya berpisah. Itulah hidup, ada yang datang, ada yang pergi. Malam ini, sejenak kita memutar ulang wajah-wajah para insan perfilman yang telah berpulang di tahun 2018. Bukan untuk meratapi perpisahan, tetapi cara kita merayakan kehidupan mereka yang selamanya akan punya tempat khusus di sudut ingatan. Laila Sari. Bondan Winarno. John Kuswoyo. Sis MS. Joki Suryo Prayogo. Arten Bangun. Andika Crispati. Gogon. Amoroso Katamsi. Daddy Sutomo. Nurbuat. Ari Mukti. Ari Irifan. Usbanda. Tino Sanungalo. Rudy Wawor. Titi Kedarsi. George Taka, ini adik saya ini. Pratty Asmara. Riza Palawan. Dwi Agus Purwanto. Terima kasih.